Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi-pagi makan jermin, ah kurang rame Diulangi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat iman, islam dan sehat walafiat Salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi baginda termulia, anti duraka Yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah Yaitu ad-dinun islam Hadirin yang dirahmati Allah Akhlak merupakan pelajaran yang paling mudah di sekolah Namun paling susah untuk penerapannya Bagaimana tidak kita semua tahu bahwa sholat adalah tiang agama Berbakti kepada kedua orang tua itu wajib Tetapi apa yang kita katakan kepada orang tua kita Saat orang tua kita menyuruh kita sholat Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini adalah jawaban yang sering kita temui di kalangan anak-anak zaman sekarang Sungguh miris melihat fenomena anak zaman sekarang Untuk itu izinkanlah saya berteramah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua Jika membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua Saya teringat kisahnya Luqmanul Hakim yang ada di Al-Quran Menurut Sayyidina Said bin Musayyad dan Jabib bin Abdullah Luqman merupakan ayah dari Nubi, Mesir atau Sudan Ia berkulit hitam, hidung tebal, pesek dan berbibir tebal Terlepas dari semua itu Luqman merupakan ayah yang patut dicodoh di dunia ini Bahkan nasihat-nasihat beliau terukir indah di dalam Al-Quran Seperti yang terkandung dalam Surah Al-Uqman ayat 14 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Quran 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 Yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapi kita dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada akulah kembalimu Lukman mengingatkan anaknya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya Terutama ibu, ibu adalah pelawan nyata di dunia ini Ibu kita yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapi kita dalam usia dua tahun Jerih payah seorang ibu yang tak pernah kita rasakan selama ini Begitupun dengan ayah yang tak mentintinya menafkahi keluarga Banting tulang memperas keringat demi keluarganya Hadirin yang berbahagia Dari cerita Lukman tersebut Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua Kita harus berbakti kepada kedua orang tua Dan semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua Kita tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita Terutama ibu Karena surga ada di telapak kaki ibu kita Selu'ala Nabi Muhammad Putri Raja sedang tertawa Rambutnya panjang sampai ke tanah Berbaktilah sama orang tua Agar gelap masuk surga Dari ringat barat tepatlah ubi Enak dimakan sambil dipanggang Jadilah anak yang berbudi Allah sayang orang tua senang Monggo saring-saring solatullah Salamullah ala yasin habibillah Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh